Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini membahas tentang elko Elko atau kondensator elektrolit atau elektrolit kondensator adalah jenis kondensator yang berbentuk tabung Kemasangannya dilakukan dengan hati-hati karena memiliki polaritas positif dan polaritas negatif Jika pemasangan kondensator elektrolit terbalik kondensator bisa meledak dan nilai kapasitasnya membesar Bahan isolatornya sendiri terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder Seperti ini teman-teman Elko atau disengah dengan elko elektrolit kondensator ini sering dipakai pada rangkaian elektronik yang memerlukan kapasitansi atau kapasitansi yang tinggi Fungsi elko sendiri disebut sebagai penyimpan arus listrik yang searah atau DC Rangkaian tersebut biasanya digunakan di dalam rangkaian apa saja semisal di bagian power supply regulator dan rangkaian yang membutuhkan kapasitas tinggi Selain itu, elko juga dimanfaatkan sebagai coupling atau penghubung amplifier Lalu pada lampu neon sendiri ternyata berfunggi sebagai kapasitor untuk menghemat penggunaan daya listrik Elko atau kapasitor? Tapi kapasitor belum tentu elko Lebih tepatnya, elko adalah salah satu jenis kapasitor yang berbahan elektrolit Seperti ini Bahan aluminium file yang digulung Kemudian gulungan kertas disisipkan dan diberi bahan elektrolit atau bahan yang menghantarkan arus listrik Bahan kimia Dicamburkan ke dalam kertasnya Dua buah aluminium file tersebut dihubungkan dengan kaki dengan polaritas positif dan negatif Kemudian bagian bawahnya disumpal dengan karet berbentuk bulat Serta dibungkus dengan selongsong aluminium berbentuk tabung Dan pada bagian luarnya lagi dilapisi Maaf, dilapisi lapisan plastik dan diberi keterangan nilai kapasitor tersebut Dan pada bagian bodi yang berwarna putih atau tulisan biasanya adalah kutub negatif Jadi seperti ini ya teman-teman bagian dalam elko-nya Di sebelah kanan adalah elko yang sudah dibongkar-bongkar Kemudian kali ini saya menggunakan multitaster Sotek CT102 dengan pilihan kapasitorometer Bisa juga menggunakan alat khusus kapasitorometer atau kapasitansimeter Atau bisa menggunakan multimeter analog atau multimeter jarum dengan skala kali 1 ohmeter atau kali 10 ohmeter dan apabila jarum jalan dan kemudian kembali jarumnya kembali itu menunjukkan kapasitor yang bagus akan tapi jika jarum jalan dan tidak kembali atau kembali dengan sangat lambat menunjukkan kapasitor kering Nilai terkecil kapas elko yang pernah saya gunakan adalah 0,1 mikrofarad dan nilai terbesar adalah 10.000 mikrofarad yang pernah saya gunakan Demikian membahas tentang elektrolik kondensator atau disingkat elko sampai jumpa di pembahasan berikutnya Terima kasih Terima kasih